Dua hasil pertandingan grup O di Stadion Canda Birawa kemarin sedikit mengubah peta peluang beberapa tim termasuk persidikat. Klub berjuluk Bleduk-Klut ini masih belum bisa memastikan langkah ke babak 32 besar. Mereka baru bisa memastikan hingga pertandingan terakhir melawan PSIK Klaten besok Rabu 7 Mei. Belum pastinya peluang tuan rumah ini menyusul kemenangan besar yang diraih PSIK atas PS Perlak Raya kemarin 6 Mei. Tim asal Klaten tersebut menang dengan skor 6-2 sekaligus mengumpulkan nilai 4. Bila di pertandingan terakhir Persedikap kalah maka skor kedua klub tersebut sama-sama 7. Melihat aturan Liga 3 yang melihat head-to-head untuk penentuan peringkat, maka PSIK yang lebih diuntungkan bisa ke babak selanjutnya dengan status runner-up. Persedikap memang tak boleh lengah, sebab mereka hanya butuh hasil imbang agar bisa mendampingi adiak Safarmel FC ke babak 32 besar. Tim yang kemarin menang telat 3-2 atas Persibone itu hampir pasti lolos ke babak 32 besar. Apalagi mereka menghadapi tim terlemah di grup O, PS Perlak Raya di pertandingan terakhir besok. Habibi mengatakan bahwa dirinya senantiasa melakukan evaluasi dari setiap pertandingan yang dijalani. Seperti yang dikatakan sebelum-sebelumnya, timnya memiliki kelemahan dalam memanfaatkan peluang.